Halo, selamat siang. Kali ini saya mau membuat baso aci. Bahan-bahannya adalah bawang putih, halus 1 sendok teh, lada 1 sendok teh, garam 1 sendok teh penyedap rasa, 1 sendok makan, bawang merah secukupnya, daun bawang dan daun seledri secukupnya, tepung tapioca 150 gram, tepung terigu 100 gram, air 250 cc. Ini cara membuatnya. Campurkan tepung terigu, bawang putih, lada, gula dan penyedap rasa. Kemudian aduk-aduk rasa sampai tercampur semuanya. Semua itu, masukkan air ke dalam penggorengan, aduk-aduk rata. Setelah semuanya rata, hidupkan kompornya dengan api sedang. Terus dimasak sampai mengental. Masak terus sampai mengental. Terus diaduk-aduk sampai tercampur rata semuanya. Kira-kira sudah mau mengental, masukkan bawang gorengnya. Sebentar lagi, hampir mengental dan jadi diam basuh acinya. Kira-kira seperti ini. Dan matikan kompornya. Masukkan biang aci tadi ke dalam tempat. Dan campur dengan tepung tapioca sedikit demi sedikit. Hati-hati, karena masih panas, saya menggunakan spatula. Dan campur juga daun bawang dan seledri-nya secukupnya. Sisanya campurkan kembali ke dalam tempatnya. Aduk-aduk rata dengan tangan. Sampai menjadi bahan yang bisa digulatkan. Sampai menjadi bahan yang bisa digulatkan. Sampai menjadi bahan yang bisa digulatkan. Kira-kira seperti ini. Kemudian bulatkan sesuai selera. Boleh kecil, boleh besar. Kira-kira jadinya banyak seperti ini. Masukkan semua basuh acinya ke dalam air yang sudah mendidih. Mereka stabilan. Dia berisi sari sebelumnya tepung. Tambahkan dengan sedikit minyak agar tidak lengket Tunggu sampai basunya naik ke atas dan matang Basu acinya sudah mengembang Sudah naik ke atas semua Kira-kira sudah matang Dan kita angkat Kita pindahkan ke dalam tempat yang lain Basu acinya ada yang Setelah ini ada yang dikukus lagi Atau bisa dimakan langsung Kalau saya dimakan langsung seperti ini Untuk membuat sudnya Air kira-kira 600 cc Daun bawang seledri Kalduayan secukupnya Dan garam Tunggu sampai masak Kuah basu acinya sudah mengini dan sudah siap di didangani Basu acinya sudah siap disantap Hmm, enak sekali Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya Terima kasih sudah melihat blog saya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya